Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berfirman Apa yang Rasul bawa maka ambillah Dan apa yang Rasul larang maka intikanlah Artinya perintah Rasul telah dan Rasul ambil Kemudian apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan Yang menjadi masalah adalah Ada sesuatu yang setara terlek Rasul tidak memerintahkan Dan Rasul juga tidak melarang Itu masuk diambil apa ditinggalkan Karena ayatnya Apa yang dibawa Rasul ambil Apa yang dilarang oleh Rasul Hentikan Ini masalah Rasul tak ngadiri begini Rasul tapi juga tidak melarang begini Taruhlah maurid nabi Rasul tidak memadikan mulit Rasul juga tidak melarang maurid Nah ada kemudian Orang yang kemudian Mencari Tias Mencari analogi Nabi memang tidak mengadakan mulitan Tapi nabi Mengasyukuri hari lahirnya dengan berpuasa Di hari Senin Tanda syukur nikmat Nabi berpuasa Dan para sahabat ikut berpuasa Dan kita pun juga dianjurkan berpuasa pada hari Senin Kemudian Ungkapan syukur itu macam-macam Bukan hanya puasa Lalu ada yang mengungkapkan dengan ekspresi yang lain Taruhlah dengan membayangkan sholawat Dengan mengadakan mulitan Mulit nabi SAW Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu Sejak zaman sholahuddin al ayyubi Mengapa dulu ada Ya Untuk mengingat nabi Mengenang kelahiran nabi Berbagi atas jatuhnya Nabi Muhammad SAW Malam 12 Maulid Kemudian ada yang bilang Ini pitah Karena Tidak pernah nabi melakukan seperti ini Yang satu berkata Tidak pitah Nabi tidak pernah melarang Berputar ini Yang satu berkata ini pitah Karena ibadah harus ada contohnya Baik Kalau kemudian Ibadah itu harus ada contohnya Semuanya ada contohnya Maka kita kesulitan Di dalam mencari Contoh Nabi Muhammad SAW Para sahabat Kemudian Para Tabi'in Itu Melakukan Apa yang Kita lakukan sekarang Tidak ada contohnya Artinya Kita lakukan Dulu mereka tidak melakukan itu Contoh Khutbah Jum'at Dengan Bahasa Indonesia Orang bilang Namanya Bitah Itu sesuatu yang diadakan Tidak ada contohnya Maka datangkan Contoh Khutbah Jum'at Khutbah Id Khutbah Gerhana Khutbah Istiskok Dalam bahasa Indonesia Jawa Inggris Dan yang lain Tidak akan ditemukan Padahal ini masalah ibadah Ibadah Jum'at kan tidak sah Kalau tidak ada khutbah Kita pakai bahasa Indonesia Dua Contoh lagi Imam Masjidillah Haram Asyikh Abdul Rahman Asjudes Itu Kalo bulan Ramadan Kita sering lihat Beliau membaca Doa Khat Mila Quran Di dalam sholat Sholat itu ibadah Doa itu ibadah Tapi tidak didapatkan Contoh Bahwa Nabi Sohabat Dan kemudian Para tabi'in Itu Melakukan Doa Khat Mila Quran Di Akhir Ramadan Nabi Allah Apa ini Toh Para ulama Saudi Di antaranya Syed Abdul Rahman Asjudes Melakukannya Masih Quran Masih banyak lagi contoh Anda yang mengatakan Orang Mengatakan Saudat Allah Al-Azim Itu bi'ah Syed Abdul Rahman Asjudes juga Pernah habis Baca Quran Mengatakan Saudat Allah Al-Azim Saudara sudah sekalian Banyak sekali Kalo kita mau menghitung Praktik-praktik Yang sekarang dikerjakan orang Sementara Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memang belum dikerjakan Oleh karena itu Tidak boleh kita serta-merta Mengatakan itu bi'ah Karena apa Untuk Menjustifikasi itu bi'ah Itu Banyak komponen Yang dibutuhkan Ada lagi Seorang Jamah Bertanya pada saya Ustadz Gimana Kalo orang Mitung dinani Matang puluh dinani Nyatus Nggak pisang Nggak windu Tanya tahun Dua tahun Nyewu Itu kan Kayak orang Hindu Ada Ustadz bilang Mengatakan itu Kebiasaan orang Hindu Saya katakan balik Orang Hindu Tidak pernah Mengadakan Tahlilan Karena orang Kalo udah mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Nanti dia Ma'alaf dong Kan syadir itu Asyadu'allah Ilaha illallah Wa asyadu'allah Orang Hindu Nggak pernah tahlilan Di empat puluh hari Di tujuh hari Di seratus hari Di setahun Dua tahun Seribu hari Orang Hindu Tidak pernah Mengadakan Tahlilan Mungkin Persamaan itu Bukan kegiatannya Hanya Sama Dari sisi waktu Itu pun mungkin Mungkin Karena di India Ternyata Dari sebetulnya Tidak ada Kalau waktu Jadi sebab Persamaan Sehingga disamakan Maka Bagaimana hukumnya Orang yang Mengadakan Kajian Sementara kajian Bagian ibadah Di hari Minggu Bisakah Disamakan dengan Orang Kristen Orang Katolik Yang ke gereja di hari Minggu Tentu Tidak mau bukan Oleh karena itu Jangan kita kemudian Menyamakan sesuatu Dengan sesuatu Yang lain Dengan ilat Dengan sebab Yang tidak sama Tidak Proporsional Mosok Yang disamakan Hanya karena Harinya Bukan pada Isi kontennya Apa Mbak Tidak tujuh hari Hari pertama pun Kalau orang Islam Kemudian baca doa-doa Kali orang Hindu Ya bisa disamakan Tapi ini kan tidak Yang dibaca itu Kalimah Toibah Yang dibaca itu La ilaha illallah Yang dibaca itu Subhanallah Alhamdulillah Yang dibaca itu Ayat-ayat Quran Al-Fatihah Al-Ikhlas Al-Falaq Al-Nas Al-Al-Baqarah Ayat Kursi Al-Baqarah Semua itu Ayat Quran Dari Rasulullah Muhammad As.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.. Karena jangan cepat kemudian menganggap bahwa ini tidak ada di dalam Islam Baik kita kembali pada apa yang dibawa oleh Rasul Ambilah dan apa dilarang segala Jemaah Rahimahullah Perintah atau sesuatu yang diperintahkan Nabi Itu belum tentu wajib Bahkan sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran itu pun belum tentu wajib Bisa wajib, bisa tidak Karena ada banyak keadaan dalam usul fikir Kalau semua perintah dimana wajib, itu masalah nanti Contoh Jika sholat telah ditunaikan, maka berkebaranlah di muka bumi Dan cadah rezeki Allah agar kalian beruntung Pertanyaannya, setelah orang sholat syukat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah wajib dia kemudian langsung pergi Cari rezeki? Tidak bukan Ada yang terus wirid, zikir dan sebagainya Artinya apa? Perintah itu tidak mengandalkan sebuah wajiban Ada perintah dalam Al-Quran Suruh tahajud di sebagian malam itu Apakah tahajud itu wajib? Tidak juga bukan? Akhir lagi yang lain Kalau sudah tahalul maka berburu lah Apakah orang setelah tahalul dalam haji itu kemudian wajib berburu? Tidak juga Nah, oleh karena itu Saya harap para ashatid Jangan gegabah mengatakan wajib Ketika sesuatu tidak disepakati Kewajibannya Oleh karena itu penting kita belajar itu dari ulama Tidak langsung dari Quran dan hadis Kalau langsung dari Quran dan hadis Tanpa ada pemahaman ulama Itu bisa bahaya Sebagai contoh Nabi s.a.w. Al-Quran bersabda Sholatlah kalian Sebagai mana kalian melihat sholat Hadis ini orang En'um menerima Orang Muhammadiyah menerima Orang PKS menerima Orang Hati'im menerima Orang Zaman Tablet menerima Diterima umumlah Salafi menerima Tapi masalahnya pemahamannya Apakah harus dipahami secara letterlet Kalau dipahami secara letterlet Tidak patah yang naji pada gurunya Orang memahami semuaunya Nanti bahaya Sholatlah kalian Sebagai mana kalian melihat aku sholat Artinya sholatlah kalian Sebagai mana kalian melihat Nabi Muhammad sholat Sedangkan kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad sholat Maka kemudian Hatijanya Kita Tidak perlu sholat Itu kan sesat kok itu Kok natijanya jadi kita tidak perlu Sholat awal kita tidak wajib Sholat kenapa? Karena kita tidak lihat Nabi Muhammad sholat Penting Ada lagi yang mengatakan Apa yang tidak dilakukan Nabi Jangan kerjakan Sehingga ada seorang ustad mengatakan Sungkem itu haram Apa itu sungkem? Ternyata kalau kita lihat Dalam kamus Sungkem itu berbakti Sungkem pada orang tua Berbakti pada orang tua Kalau Quran menyuruh berbakti Apa tidak? Banyak ayat Menyuruh Walidahin Dan kami katakan Maaf Walidahin Suruh berbakti pada orang tua Dan bahagia Berbakti pada orang tua Mengapa sungguh mana Tidak dipulihkan Nabi tidak ajarkan Iya betul Nabi tidak pernah Namanya Udek Cium tangan ibu Cium tangan bapak Bagaimana mungkin Nabi tidak pernah Seumur hidup Cium tangan bapaknya Kenapa? Bapaknya meninggal dunia Ketika Nabi masih di kandungan Ibunya meninggal dunia Ketika Nabi masih kecil Jadi jangan coba Tanya-tanya 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 Nah Di sini Pentingnya kita Untuk tidak Fanatisme Semua orang Bisa diambil Dan ditinggalkan Perkataannya Ilal-Maksum Kecuali Nabi Surah Allah Asahatid pun Bisa ditinggalkan Atau bisa Dipuang perkataannya Ketika tidak Sesuai dengan Hadis Sebagai contoh Ada Ustaz itu mengatakan Setiap orang itu Boleh diambil Dan ditinggalkan Perkataannya Kecuali Al-Maksum Tapi Di situasi lain Seakan-akan Dia itu Sebagai Al-Maksum Seakan-akan Dia itu Nabi Seakan-akan Yang tidak sama Dengan dia Tidak sama Dengan Nabi Ada seorang Ustaz mengatakan Ada Ustaz Jangan bercinggot Jangan ikut Permasalahannya Tidak semua Orang laki-laki Oleh Allah Diberi Cinggot Apakah Hanya gara-gara Orang Tidak Punya Cinggot Sehingga Dia tak boleh Memiliki Masjid Taklim Tidak 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 Bisa Bercinggot Tapi Tidak dipungkiri Beliau Beliau Ulama besar Levelnya Dunia Meskipun Banyak Ulama Bercinggot Nah Nahimun Bercinggot Nah Tehfir Mawardi Bercinggot Tapi yang membuat Kita mengambil Ilmu-ilmu Dari beliau Bukan karena Jenggotnya Tapi karena Ilmunya Jadi objektiflah Jangan kemudian Karena salah Kalah saingan Lalu jenggot Jadi kambing Hitam Jangan ikut Berarti tidak ikut Surah Nabi Salam Hati-hati Bisa jadi Nabi Sepakat dengan Apa yang dikatakan Orang itu Bisa jadi Nabi justru Tidak Sepakat Nah Dengan itu Bicaklah Dalam memahami Sesuatu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh